Halo selamat datang kembali di Cantaya Studio kita akan bikin ini sekarang ini tuh basic kalau kamu familiar dengan granny square yang aku buat sebelum-sebelumnya si granny square itu sangat familiar dengan penggunaan si tiga double crochet yang dikrosetkan ke dalam lubangnya gitu enggak dari enggak di atas dicetapi dia beneran yang langsung di lubang ininya di space yang ini nah kali ini aku bikinnya eh apa indah sebutannya tipe yang didalamnya bulat terus di bagian atasnya kotak gitu jadi kayak bulat menuju kotak gitu ini tadi malam aku bikin waktu live tiktok gitu jadi aku masih misalnya ngasih disini nih nah ini aku enggak tahu nih gimana akan slip stitchnya di ujung sini dari setiap sudut ini adalah sambungan jadi slip stitch disini menyambung kesini kan itu gimana caranya aku bingung tuh gitu jadi tadi malam masih begini terus yang tadi di rilisar ini berhasil dan sambungannya kelihatan di gunting disini tapi di berhasil tuh enggak yang mengacau ke sini gitu gitu ya udah kita coba aja ini enggak terlalu ribet kok tapi ini lucu banget untuk dijadikan cardigan tipe vintage cokok nih cokok banget dan kalau kelihatan cerah banget disini ini posisinya adalah tiga warna empat warna ini ini juga aku ngambil empat warna jadi tipenya gradasi gitu lucu banget deh lucu banget nah contohnya yang aku ambil dari aku enggak tahu ini potongan buku dari mana pun aku kurang ngerti tapi disitu dia bahasanya bahasa Perancis gitu jadi kamu ngerti silahkan kalau enggak lihat aja yang ini oke kita mulai selamat mencoba enggak lihat aja yang dua jennya tiga sih disini bikinnya aku bikinnya C nya kan harusnya tiga ya bikinnya dua aja jadi sih ini jadi tiga tuh karena tambahan satu untuk sambungan karena sih eh ini dihitung Hai si chain tiga ini dihitung jadi bikin Hai nah tujuh bikin tujuh double crochet dan tujuh chain maksudnya gini double crochet terus chain satu 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 double crochet satu chain gitu ya ini double crochet nya oke tambah satu chain lagi satu double crochet dan satu chain gitu tambahkan tujuh yang jadinya kalau misalkan dihitung ada delapan oke aku percepatlah nah udah chain delapan yang terakhir ditarik dulu eh chain tujuh maksudnya kalau dihitung delapan ya disini kita akan ganti benang jadi jangan dulu ditambahin satu chain itu kalau kamu nyaman silahkan digunting dulu kalau misalkan enggak disambung juga udah sih kita yang kedua pakai warna Hai krim disini karena dia ada tambahan satu chain berarti di sini ya cnya dan slip stitch kita akan slip stitch di lubang ini ya di lubang ini karena nanti gini kita akan bikin lapan dan si ini akan ikut ke tiga 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 kalau tak aku bikin dulu deh maksudnya gini supaya enak ngejelasinnya Hai nah disini kita bikin tiga dua double crochet dan satu C nya kan jadi kayak tiga tuh ya disini bikin terus dan yang terakhir di lubang yang ini gitu jadi karena sih ini diikut dihitung saat dihitung sama kayak dua Dabung cos Shadow hitung jadi ini adalah lubang terakhir makanya kamu akan bikin ini 8 kita lanjut dulu Begitu semuanya Aku percepat lagi videonya Kita lanjut yang terakhir Kayaknya barusan aku salah Jangan lupa Setiap selesai 3 Chain 1 Jadi selesai 3 ini Chain 1 Sekarang di barisan terakhir ini Kita bikin 3 3 double crochet Sudah selesai kan Jangan lupa Chain 1 Di round selanjutnya Akan dimulai di space yang ini Berarti kan kita harus ada jarak Gimana caranya Jadi kita slip stitch dulu Terus tambahin lagi slip stitch Disini Ganti benang Disini akan slip stitch lagi Tapi slip stitchnya Pake benang yang baru Benang setelahnya Aku pake warna putih Masuk disini Si benang sebelumnya Udah bisa digunting Disininya Langsung chain 3 Nah disini kita akan Aku chainnya 2 Sorry Apa ini 2 ya Kamu 3 gak apa-apa loh Disininya Kita akan membuat sudut Dan semua sisanya Kita tarik ke kanan Eh sorry Ke kiri maksudnya Jadi kayak Diikut di Ini Ikut di rajut Oke Sudah 3 Nah Karena sudut Dia chainnya 2 Ya Ya chainnya 2 Kemudian bikin lagi 3 double crochet Sudah Bagian belakangnya Bisa ditarik Dengan nyaman Gitu ya Disini Selanjutnya Kita bikin 3 double crochet Di space Yang Disini Eh tunggu dulu Sebelumnya Chain 1 dulu Gitu Disini baru Bikin 3 double crochet Lagi Chain 1 Nah Nanti Disini Akan bikin sudut 3 double crochet Sini Sudut 3 double crochet Sudut 3 double crochet Gitu Jadi dia akan membuat Kotak pertama Gitu ya Kalau ingin diulang Silahkan ulang Aku percepat sudi Nah Sudah Terakhir Disini Kita tambah Chain 1 Sama seperti Sebelumnya Kemudian Slip stitch Disini Nah Selesai Rando 3 Karena Rando 4 Akan mulainya Di space Yang ini Kita melakukan Hal yang sama Dengan sebelumnya Yaitu Nambah Slip stitch Satu Nah Yang Nambah Dua slip stitch Yang satunya lagi Ganti benang Dulu Ganti benang Nah Dia yang Nah Disarang kita mulai Di rounded Keberapa ini 4 beratnya Dengan chain 3 Dan Ini belum digunting Tunggu sebentar Nah Disini Kita membuat sudut Dengan 3 double crochet Yang sama Disini Ya udah 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 bener Udah bener Nah C nya 2 Sudut itu C nya 2 Kalau Di bagian datarnya Dia C nya 1 Gitu Oke Sudah selesai 1 Terus Terus lanjut Nah Untuk bagian Sini Caranya Ya maksudnya Kalau yang sebelumnya Kan cuma 1 Kalau yang sekarang Si bagian 3 double crochet Nya 2 Gitu Utamain dulu 1 Dulu Sebentar Chain 1 Nah Jadi Ini sudah selesai Sudut 3 double crochet 2 Sudut 2 Disini Sudut 2 Sudut 2 Gitu Jadi silahkan Lanjutkan Nah Selesai Kita tutup Dengan Chain 1 Dan digunting Karena kita akan Membuat Seamless Slip Stitch Disini Seperti biasa Aja Tidak yang harus Gimana Gimana Nah Oke Ini tinggal Dirapihkan Tapi Begini Jadinya Gitu Ntar aku rapiin dulu Selesai Aku belum rapiin Tapi cukup Ya Nanti dia akan Seperti ini Semuanya Kayaknya sih Kalau misalkan Nanti mau Dibikin Cardigan Atau Apapun Ini harus Kamu perhatikan Apa Ini harus Dirubah Menjadi Half double crochet Atau tidak Karena Kemungkinan Dia tidak akan Selurus Seharusnya Kalau Udah D Tuh Mungkin Mungkin Dibutuhkan Mungkin Enggak ya Tergantung lah Gitu Oke Selesai Ini Kok beda ya Mau ngeding Sama Oke Sampai sini dulu Granny Square nya Silahkan Dicoba Ini lucu Banget Udah Sampai jumpa Di Granny Square Selanjutnya Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa